Salam sejahtera kepada sahabat tani terutama petani cabai seluruh Indonesia Kali ini saya akan tunjukkan cabai saya Cabai rawit kori 212 produk dari Orasid Kali ini tanaman saya ini tidak terserang Penyakit layu bakteri Baiklah sahabat saya akan mengulas sedikit tentang layu bakteri Tanaman yang terserang penyakit layu bakteri Menunjukkan tanaman layu seperti kehilangan kesegaran Terutama pada bagian daunnya Sehingga pertumbuhannya menjadi lambat Pada serangan yang cukup parah Bisa menyebabkan tanaman mati Dan penyebab penyakit layu bakteri ini adalah bakteri Fisiodomonas Bakteri ini hidup dalam tanah Dan bisa menginfeksi tanaman cabai melalui luka pada batang atau angka Jenis bakteri ini bisa bertahan hidup dengan baik pada tanah berpasir yang kelembapannya tinggi Dan temperatur lebih dari 24 derajat celcius Pengendalian bisa dilakukan dengan mencegah terjadinya luka pada akar atau batang yang dekat permukaan tanah Sedang untuk penjagaan kelembapan yang tinggi Maka pengatuan sistem drainase harus baik Sistem pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan mencabut dan membakar tanaman yang telah terserang Ada pun pengendalian secara kimia Bisa dilakukan dengan penyemprotan pesticida berbahan aktif Oksikloida atau metiram Padahal yang telah terinfeksi sebaiknya tidak ditanami cabai lagi Secara berurutan tetapi perlu dilakukan rotasi dengan tanaman lain yang bukan inangnya Alhamdulillah saat ini di tempat kami harga cabai rawit per kilogram 110 Dan semoga sahabat-sahabat petani bisa sukses dan bisa menikmati harga saat ini Terima kasih Terima kasih